Israel telah kehilangan kesabaran dengan Hezbollah. Negara Yahudi tersebut akhirnya melakukan serangan udara ke Lebanon. Jet pasukan pertahanan Israel mengebuang sejumlah sasaran Hezbollah di Lebanon Selatan pada Selasa 19 Juni 2024. Sebelumnya, Hezbollah merilis video yang disebutkannya sebagai drone mata-mata yang terbang di atas Israel Utara dan merekam pelabuhan Haifa yang tampaknya tidak tersentuh oleh pertahanan udara atau pencegat. IDF mengumumkan bahwa mereka berhasil mencegat sasaran udara yang mencurigakan di wilayah pesisir Geyser-Hasib, sebuah kibuts dekat perbatasan Lebanon. Awal bulan ini, Presiden Israel Isaac Herzog memperingatkan bahwa negaranya harus segera melakukan sesuatu terhadap apa yang disebutnya sebagai agresi teroris. Pada hari Selasa, IDF mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan rencana operasional untuk serangan di Lebanon mengutip Kepala Komando Udara Mayor Jenderal Ori Gordin dan Kepala Direkturat Operasi Mayor Jenderal Ordet Basiu. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel Kars mengatakan Israel sangat dekat dengan momen ketika akan memutuskan untuk mengubah aturan main melawan Hezbollah dan Lebanon. Israel dan Hezbollah berperang selama 34 hari pada tahun 2006 yang dipicu oleh serangan lintas batas ke Galilea oleh milisi Syiah. Setelah berminggu-minggu jual beli serangan yang tidak menyakinkan, IDF melancarkan serangan darat ke Lebanon yang tidak menghasilkan keuntungan militer dan tidak selesai. Menurut Komisi Israel yang kemudian menyusun laporan mengenai konflik tersebut. Komisi Winograd mengkritik pemerintah karena kegagalan serius dalam proses pengambilan keputusan dan karena tidak menetapkan tujuan yang realistis atau strategi keluar. Meskipun Yerusalem Barat mengklaim kemenangan pada kesempatan itu, konflik tersebut secara luas dipahami sebagai kemenangan Hezbollah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.